...tentang kognitif aspek ya. Jadi di Interaction Design chapter 4 kita bahas tentang kognitif aspek. Jadi aspek kognitif dari Interaction Design. Di bab ini kita akan membahas apa itu kognisi ya. Kemudian mengapa sangat penting dalam hal mempelajari atau memahami interaksi manusia dan komputer, human-computer interaction. Kemudian mendeskripsikan bagaimana kognisi ini bisa kita terapkan pada Interaction Design. Jadi waktu kita melakukan Interaction Design itu kita memang harus menerapkan kognisi. Jadi aspek kognisi ini sangat penting. Jadi harus kita terapkan di dalam sebuah Interaction Design. Kemudian menjelaskan apa yang menjadi model mental dan bagaimana untuk melakukan elicitasi dari model mental tadi ke Interaction Design. Kemudian meng-cover teori yang relevan dari aspek kognitif. Ini di pembahasan tentang kognisi ini. Sekarang kita mulai dengan namanya kognisi itu apa sih? Kognisi itu adalah satu proses. Satu proses untuk berpikir, mengingat, belajar, daydreaming, mimpi di siang hari, decision making. Kita mengambil satu keputusan, melihat, membaca, berbicara, menulis, dan segala sesuatu aktivitas. Itu yang kita namakan dengan kognitif. Untuk meng-klasifikasikan kognitif ini dari sisi level oleh Norman, itu dikategorikan ke dalam experiential dan reflective cognition. Kalau oleh Kahneman, itu dibagi menjadi dua. Ada klasifikasi yaitu fast dan slow thinking. Kenapa? Karena kognitif ini bisa berkaitan dengan bagaimana kita berpikir, bagaimana kita mengingat, bagaimana kita menghapal. Itu termasuk kognitif. Jadi ada orang yang cepat berpikir, ada yang lambat dalam berpikir. Itu bisa kita lihat. Nah, ini kita lihat nih. Which involves fast versus slow thinking. Mana yang cepat dan mana yang lambat dalam berpikir. Dua tambah dua sama dengan berapa. Ada yang langsung lihat, baru lihat, dia udah tahu jawabannya berapa. 21 x 29, ada lagi. Wah, ini saya kalau matematika ini agak sulit. Nah, dia ngitung lagi. Hitung manual, hitung jari. Jadi ada yang cepat dan ada yang lambat dalam berpikir. Termasuk juga dalam hal warna. What color eye do you have? Dia berpikir lagi. Apa sih warna bola mata saya? How many colors are they in the rainbow? Berpikir lagi. Rainbow itu pelangi. Pelangi itu berapa warna ya? How many months in year have 31 days? Berapa banyak bulan yang di dalam satu tahun itu punya hari 31 hari? Kita hitung lagi ya. What is name of the first school you attend? Apa sih nama sekolah Anda yang pertama yang Anda masuk? Nah, ini bagaimana sih kita memahami kognisi ini ya? Jadi, kognisi ini bisa membantu kita dalam memahami sesuatu. Yang pertama adalah menyediakan knowledge. Menyediakan pengetahuan. Bagaimana user dapat atau tidak dapat melakukannya. Identify and explain the nature and cause of problem that user encounter. Jadi kita menidentifikasi atau kita menjelaskan sesuatu yang nature yang disebabkan karena user itu dihadapi oleh user. Contohnya misalnya ada kalau kasus misalnya dia melihat sesuatu, sekelabat. Itu apa sih dia lihat, oh ini masalahnya dari mana? Ini adalah kognitif. Kognitif itu memaksa seseorang untuk coba berpikir, mengingat kembali, karena ini pasti Anda akan mendapatkan semua. Karena munculnya kognitif ini kan karena kita melihat sesuatu, kita mendengar. Jadi dari panca indera itu kita bermain juga di kognitif. Kemudian untuk memahami kognitif itu kita harus menyediakan teori, model, kemudian guidance atau metode yang bisa kita gunakan sebagai desain untuk mendesain satu produk yang interaktif. Jadi kita pasti punya satu jiwa seni ya. Masing-masing orang itu pasti punya jiwa seni masing-masing ya. Kita melihat ini ada suatu tampilan. Misalnya katakanlah inilah PowerPoint saya nih. Ini PowerPoint default dari bukunya. Kira-kira menurut Anda PowerPoint ini bagus nggak? Dari sisi kognitif ini bagus nggak? Apakah ini akan membantu Anda untuk berpikir secara cepat atau berpikir menjadi lebih lambat? Begitu Anda lihat ini, apakah Anda langsung mengingat? Itu adalah sisi kognitif yang kita mau. Kalau Anda lihat tampilan dari aplikasi WPS Office saya, dibandingkan dengan Microsoft PowerPoint, atau Microsoft, ini kan PDF ya, jadi ini PDF saya buka pakai WPS Office ya. Kalau ada yang terbiasa dengan Adobe Reader, ada yang terbiasa dengan Foxit, mana sih yang lebih baik tampilannya? Kita bisa lihat dari sisi kognitif. Nah kognitif itu prosesnya apa saja? Ada attention, perhatian, perception. Jadi ada persepsi kita juga. Memory, learning, reading, speaking, and listening. Jadi kita membaca, berbicara, mendengar. Prosesnya juga bisa problem solving, planning, reasoning, dan decision making. Ini adalah proses-proses di dalam kognitif. Nah sekarang kita lihat masing-masing ya, attention. Attention ya. Berarti kita fokus pada sesuatu. Jadi attention ini kata kuncinya adalah fokus. Selecting things on which to concentrate at the point in time from the mass of stimuli around us. Jadi Anda ini disuruh memilih sesuatu, kemudian Anda konsentrasi pada poin tersebut. Allow us to focus on information that is relevant to what our we're doing. Jadi kalau Anda memasukkan unsur kognitif, kognitif proses, terutama untuk perhatian, jadi kalau misalnya Anda mendesain satu produk, mendesain satu web, atau mendesain satu aplikasi, ini akan menjadi perhatian orang. Jadi orang itu akan lebih fokus. Sekarang kan yang lagi heboh, ini kan game Among Us ya. Game Among Us itu berhasil mengalahkan ratingnya PUBG Mobile. Game ini kok kalau kita lihat secara trend teknologi game, gambar grafiknya pun di bawah-bawah standar dari PUBG. Tapi kenapa dia bisa menjadi ratingnya tinggi? Kenapa banyak diunduh orang? Kenapa? Karena dia punya attention. Orang akan memilih perhatian dengan konten dari game. Ada sesuatu yang ditawarkan oleh game ini, sehingga orang itu jadi tertarik dengan game ini. Ada attention-nya, ada fokusnya. Fokusnya apa? Karena game ini kan fokusnya adalah mencari atau menemukan impostor. Sesuatu yang unik yang di game lain enggak ada. Walaupun mainnya ini multiplayer, tapi dia bisa membawa game ini menjadi sesuatu yang fun, yang happy. Kenapa? Karena di situ Anda ada terlibat, adanya suatu unsur visual, ada audio juga, dan ini fokus. Walaupun kalau kita lihat di dalam gamenya itu memang kita akan terdipicahkan, di attention-nya itu kan selalu dibikin bercabang. Nah, di situlah kita memilih. Fokus and divide attention. Jadi kita fokus, kemudian kita membagi perhatian. Enable us to selective interim of the mass of competing stimuli. Cuma kita punya kemampuan harus untuk menjaga track kita agar produk kita ini sesuai. Kemudian lakukan desain sesuai dengan rekomendasi. Jadi information at the interface should be structure to capture user attention. Jadi pembuat game among us itu berhasil membuat satu interface yang di mana dia bisa mengambil atau meng-capture user attention-nya itu. Jadi ini sesuatu yang penting ya. Kalau misalnya Anda membawa sesuatu program atau sesuatu web atau sesuatu aplikasi mobile, boleh dalam bentuk game ataupun dalam aplikasi, sehingga orang itu tertarik. Ini harus bisa kita capture. Caranya apa? Kita lihat dari perceptual boundaries. Misalnya dari Windows kah, modelnya mau Windows kah, atau dari sisi warna, reverse video, sound, and facing light, dan sebagainya. Ini model yang dipakai di desain. Contoh. Ini adalah sebuah tampilan ya. Find the price for double room in quality in Pennsylvania. Kalau kita melihat satu tulisan kayak gini, menurut Anda orang tertarik nggak? Agak susah untuk kita melihat ya. Nah ini desain yang seperti ini, apakah ini baik atau kurang gitu ya. Nah biasanya kalau yang seperti ini, user itu agar bisa menarik perhatian, mungkin judulnya kita buat price for double room, tapi kita buat misalnya ada query-nya gitu ya. Jadi yang ditampilkan bukan kayak gini gitu. Misalnya ya. Kalau yang seperti ini kan tulisannya agak rapat ya. Mungkin kalau orang yang matanya agak bermasalah, ini akan jadi satu kesulitan, satu problem. Bagaimana sih kita melihat nilai price untuk double room? Kalau kayak gini kan merapat ya tulisannya. Nah ini contoh desain yang mungkin bagi kita, ada sebagian orang ini bagus, sebagian orang ada yang bilang ini kurang baik. Tapi ini tergantung dari masing-masing persepsi ya. Karena ini jadi attention ya. Contoh lagi, find the price for double room at the holiday in Colombia. Nah seperti ini. Apakah lebih enak kita lihatnya ketimbang yang model kayak gini? Kalau yang ini dia rapikan. Dia kelompokkan. Kalau ini kan dibikin campur ya. Kalau yang ini tampilannya dibikin model table. Mana yang lebih enak kita lihat? Nah kalau kita lihat di sini, kalau mencari yang double room, kita tinggal lihat yang kolom table double room. Lebih gampang kita lihat. Ini hanya untuk buktikan ini aja ya. Dari contoh. Kalau ini kan serabutan nih, campur nih. Walaupun kalau dilihat ini sebenarnya rapi juga. Cuma dibuatnya tidak dalam bentuk table ya. Seperti ini. Nah. Dari tulis tahun 87 katanya mendapatkan 20 screen ya. Bisa memproduksi berbagai hasil ya. Yang pertama, screen pertama itu bisa butuh waktu 5,5 detik untuk mencari. Kalau kita anggapkan kayak gini ya. Cari yang ini. Ya ini butuhnya 5 detik lebih gitu untuk mencari. Anggap aja yang kedua ini 3,2. Sekali lihat dapat 3,2 detik. Dapat untuk yang mencari kedua. Kenapa? Scene board display have the same density of information. Jadi mereka sama-sama punya kemampuan untuk menampilkan informasi. Di sini walaupun hanya 31 persen ya. Yang menjadi aktiviti ya. Yang memudahkan kita melihat adalah spacing. Pada layar pertama, informasinya itu bunched up together. Making it hard to search. Betul ya. Making it hard to search. Di layar yang pertama. Information ini dicampur. Karena dia tidak ada spacing. Agak repot kita nyari. Di screen kedua, karakter are grouped into vertical category of information making it easier. Betul ya. Jadi waktu kita ubah ini ke dalam bentuknya seperti ini. Ini jauh lebih mudah untuk kita baca. Seperti itu ya. Nah, terkait dengan attention lagi, yaitu tentang multitasking. Is it possible to perform multiple tasks without one or more of them being the three mentally effects? Ini berkaitan dengan mental ya. Is it possible to perform multiple tasks? Jadi apakah ini possible ya? Dimungkinkan untuk melakukan multitasking? Task. Multitasking dapat membuat pengguna atau manusia untuk kehilangan. Kehilangan, kehilangan dalam berpikir. Latihan dalam berpikir bisa jadi error. Kemudian kita ngulang lagi dari awal. Itu dikatakan multitasking yang... Nah, oleh OPER itu karena di-compare antara heavy and light multitasker. Ini ada orang yang memang bisa multitasking, ada orang yang tidak bisa multitasking. Ini saya luruskan dulu. Karena tidak semua manusia itu punya kemampuan yang sama. Ada yang kalau belajar itu, dia harus belajar tanpa diganggu misalnya. Dia harus fokus. Itu ada orang yang seperti itu. Kalau orang yang multitasking gini. Misalnya, saya dikasih pekerjaan A. Baru kerja 15 menit, ada datang pekerjaan B. Ya, karena pekerjaan A dengan B itu bisa saya kerjakan secara parahal. Saya kerjakan saja. Datang lagi pekerjaan C. Nah, sudah bisa nih. Saya kerjakan lagi. Tapi saya lihat mana yang lebih dominan, yang mudah diselesaikan. Saya kerjakan dulu yang itu. Tapi nanti balik lagi saya kerjakan yang A, atau kerjakan yang B, atau yang kerjakan yang C. Nah, tapi kalau orang yang tidak bisa multitasking itu adalah dia harus fokus. Misalnya kalau sudah pekerjaan A dikerjakan, datang pekerjaan B. Dilihat mana yang urgent. Oh, ternyata pekerjaan B. Maka dia fokus kerjakan yang pekerjaan B dulu. Berarti yang A ditinggalkan. Jadi A akan dikerjakan setelah B dikerjakan. Itu modelnya kayak gitu. Ada orang yang seperti itu ya. Nah, ini keterkaitannya dengan ini. Relation dan attention dari design kita. Nah, ini dari Loterich. Ini menemukan another study involving writing an essay under two conditions. Relevant and irrelevant information. Ini berkaitan dengan relevan dan irrelevant information. Kenapa? Karena ada beberapa desain. Beberapa desain. Kadang-kadang kita memasukkan sesuatu yang relevan dengan yang tidak relevan. Contoh sederhana. Misalnya kita mendesain sebuah poster. Misalnya sebuah poster. Poster itu tentang seni musik. Misalnya seni musik. Hanya lagu dan sebagainya. Lomba poster atau seni musik misalnya. Saya masukin gambar orang main bola. Secara seni kita lihat gambarnya bagus. Ada seni. Poster seni. Ada gambar orang main bola. Tapi kalau menurut multitaskingnya, itu termasuk irrelevant information. Kenapa? Karena gambar yang orang main bola itu tidak relevan dengan informasi yang mau kita sampaikan. Itu contohnya. Model kayak gitu. Ini kadang-kadang ada yang muncul seperti ini. Karena mungkin bagi kita ini tampilannya bagus nih. Waktu saya desain di aplikasi atau saya desain di mobile application ataupun di desktop gitu. Saya tambahkan gambar ini atau mungkin tambahkan ini. Ternyata malah ini jadi irrelevant information. Nah ini terkait dengan ini. Kemudian multi-tasking at work ya. For example, hospital worker have to attend to multiple screen in operating room that provide new kinds of real-time information. Jadi ini katanya seorang pekerja rumah sakit ini harus menghadiri atau masuk ke beberapa operating room ya. Multiple screen operating room that provide yang menyediakan real-time information katanya. This require clinical constant attention to check if data is initial or anomalous. Ini kalau yang berkaitan dengan data real-time ya. Need to develop new attention and scanning strategy. Jadi ini biasanya kita juga harus membutuhkan yang sesuatu yang multi-tasking terutama pada hal pekerjaan. Ini hanya contoh aja ya. Itu, Azid sama Mulani belum bisa masuk Pak. Katanya passwordnya salah terus. IMK passwordnya. Udah Pak ditanya. Pake huruf kecil, huruf besar, salah terus katanya Pak. Huruf kecil semua. Kalau tidak di-refresh. Oke. Nah ini ada juga, Is it okay to use a phone when driving ya? Apakah ini boleh kita menggunakan handphone waktu kita mengemudi? Nah ini jadi satu ini juga ya. Kalau kita melihat dari aturan, ini memang tidak boleh. Tidak boleh. Jawabannya memang tidak. No. Driving is very demanding ya. Driving are prone to being distracted. Jadi memang waktu kita mengumudi itu adalah satu hal yang harus fokus. Jadi tidak boleh kita berpecah pikiran. Jadi konsep yang ditawarkan di sini adalah memang kita kalau mendesain sesuatu, intinya harus fokus. Ini secara garis besar aja ya. Saya ambil kayak gini ya. Jadi intinya harus fokus. Dan walaupun kita multitasking, jadi walaupun kita multitasking, waktu kita mendesain suatu tampilan mobile, tampilan web gitu ya, memang ada distraction ya. Jadi kita diwajibkan untuk multitasking. Yang mau tidak mau, memang kita sambil multitasking, kita juga bisa sambil fokus di tugas ini. Ini maksud dari ini ya. Kemudian, agar aman, memang digunakan hand-free phone. Saver to use when driving. Jadi memang untuk berkendara, memang diarahkan Anda menggunakan headset. Jadi memang sangat berbahaya kalau Anda berbicara pada saat kita driving. Karena sudah lost focus. Sudah distract ya. Kita mengemudi kan soalnya fokus. Tapi begitu ada telepon masuk, kita sudah terdistract. Terus design implication-nya untuk attention apa? Conteks. Make information salient when it needs to be attained and given stack of a task. Use technique to achieve this. Jadi bagaimana kita bisa mendesain, ya kita fokusnya adalah pada warna, ordering, spacing, underlining, sequencing, and animation. Kenapa? Karena dengan inilah kita bisa membuat adanya attention. Jadi bikinlah sebuah web atau sebuah tampilan mobile, sebuah tampilan desktop, sehingga orang itu punya perhatian lebih. Kalau di ilmu AI itu ada namanya eye tracking. Jadi bagaimana kita membuat agar produk ini menjadi titik fokus perhatian orang berdasarkan dari mata orang. Mata orangnya. Mata pelanggan. Itu namanya eye tracking. Itu di AI ada itu nama istilahnya. Jadi eye tracking itu sudah bisa diterapkan pada dunia bisnis. Jadi tujuannya untuk memasang, misalnya saya jualan produk X ini. Bagaimana produk ini bisa menjadi idola. Jadi begitu orang lewat, ini jadi idola kita. Jadi semacam pusat perhatian kita. Mungkin sebagai pusat perhatian, apa yang kita lakukan? Mungkin dari sisi warna, dari desain. Kalau di dalam web misalnya pewarnaan, background color, background webnya, termasuk juga ukuran font. Anda pernah kan lihat poster-poster, kemudian spanduk-spanduk. Ada yang desainnya itu simple, tulisannya bisa dibaca. ada juga yang bikinnya terlalu wow, tapi begitu dibaca, tulisannya tidak jelas. Jadi, kayaknya perlu kucuk-kucuk mata dulu. Tapi begitu lihat, mata berkundang-kundang lagi. Itu ada juga yang seperti itu. Mungkin bagi kita desainnya bagus, tapi bagi orang lain yang kita lihat, yang melihat poster atau pusat spanduk, karena spanduk itu kan semacam informasi yang mau kita sampaikan ke orang ya. Jadi, desain itu, kalau kita taruhnya jauh gitu ya, kan font itu harus terbaca gitu ya. Jadi, memang beberapa hal ini yang menjadi satu implikasi dalam satu desain, bagaimana kita membuat bagai desain produk kita itu ada attention-nya untuk orang. avoid clutter visual interfacing with too much information. Jadi, jangan tahu banyak juga informasi yang kita tampilkan. Jadi, karena pengennya itu kita punya wow gitu ya, jadi tampilan form-nya ataupun di desain web-nya itu kita bikin dalam satu tampilan layar itu penuh. Jangan buat seperti itu juga. Too much information juga kurang bagus. kalau mode kayak gini, bisa aja kita bikin misalnya ada apa, menu yang kita roll up, roll down gitu, dan seterusnya. Ya, mungkin seperti itulah. Jadi, kita bisa ringkas. Jadi, jangan terlalu padat, penuh dengan tulisan ya. Itu pasti orang juga malas juga lihatnya. Nah, selain itu ada konsep tentang persepsi. bagaimana informasi ini bisa apa ya, mentransformasi menjadi suatu eksperien. Nah, ini dalam mendesain ya, memang kita harus punya persepsi di mana nanti desain kita, text-nya itu bisa legible, kemudian icon should be easy. Bisa kita lihat icon-nya itu bisa dimengerti. Jadi, jangan bikin icon-icon yang tak jelas. Kalau misalnya icon-nya tak jelas, ya mungkin harus Anda tambahkan satu informasi di bawahnya, caption di bawahnya. Contoh, kalau e-commerce, Anda pakai icon keranjang. Jangan bikin icon-nya itu yang aneh-aneh selain keranjang. Jadi, orang berpikir, ini gambar apa? Icon ini untuk apa? Karena itu punya persepsi yang berbeda. Kenapa tombol untuk menyimpan selalu gambarnya itu gambar diskette? Kenapa saya enggak kasih gambar printer saja? Karena persepsi orang kalau gambar printer berarti dia mencetak. Gambar new file itu adalah sebuah gambar new file yang ujungnya itu dilipat. Kemudian untuk open itu selalu gambar folder. Selalu kayak gitu. Kenapa? Karena orang punya persepsi bahwa itulah tombol-tombol yang dipakai, gambar-gambar yang dipakai untuk melakukan aktivitas tersebut. beda sama yang mungkin waktu Anda mendesain, Anda pikir ikon ini bagus. Tapi Anda masukin. Waktu pengguna pakai, wah apa ini? Saya tak ngerti ikon ini. Jadi kalau bagusnya memang kita harus menyiapkan beberapa ikon yang sudah umum digunakan, jangan terlalu mencolok walaupun kita memaksa dia itu jadi satu pusat perhatian, tapi harus punya persepsi ibaratnya. Bisa membangkitkan informasi berupa persepsi dari pengguna. Ini ada tampilan juga. Is color contrast good? Sekarang Anda cari Italian. Bisa enggak Anda cari kata Italian di sini? Ini dibedakan hanya warna blue dengan white. Sekarang kalau saya kelompokkan dalam bentuk ini, kotak-kotak. Menurut Anda mana yang lebih enak? Kita lihat. Jadi modelnya border kemudian white space. Jadi putih warna pemisahnya. Jadi dikasih border. kalau ini tidak dikasih border. Hanya dikasih warna. Mana lebih enak? Kalau di sisi seni ini cantik. Kalau ini biasa saja. Tapi mana yang lebih baik dalam hal mendesain? Itu tergantung dari para penggunanya. tidak orang-orang tergantung tergantung lokal item for inversion that was group. Using border second screen compare with using color contrast in first screen. jadi di sini dia membandingkan andara yang menggunakan border dengan warna color contrast. Some argue that too much white space on web is detrimental to search process. Jadi katanya kalau Anda menggunakan banyak white space itu akan menjadi satu kesulitan dalam mencari informasi. Kalau dilihat ini kayaknya memang sulit untuk kita cari informasi. Tergantung Anda. Make it hard to find information. Do you agree? silakan Anda berpikir apakah aktivitas ini menjadi sulit. Termasuk ini activity which is easy to read and why. Kalau Anda lihat di sini mana yang lebih mudah Anda lihat? Anda baca. Kalau di sini background-nya itu adalah suatu background berwarna hijau yang punya motif. Kemudian font-nya itu warna merah. Memang akan sangat sulit untuk kita baca karena hijau kemudian ditimpa dengan tulisan yang berwarna merah. Kalau kita sisi kognitif ini memang sulit untuk kita baca. Apalagi yang warnanya orange, font-nya warna merah. Memang kelihatannya nampak gitu ya. Tapi ini akan menyulitkan orang dalam waktu yang lama. Pusing ini bacanya. Kemasuk yang ini, warnanya orange, kemudian font-nya itu orange kekuningan. Agak sulit juga untuk kita baca. Kalau yang putih, font-nya hitam. sudah tentulah bisa mudah kita baca. Karena ini mode plane. Kalau ini what is the time? Kalau warna background-nya gelap, font-nya putih, oke. Tapi karena background-nya itu bukan gelap, background-nya itu cerah, font-nya putih, ini juga sulit untuk kita baca. Jadi ini kaitannya dengan bagaimana kita melihat dari sisi visual. Implikasi desainnya, icon harus menjadi sesuatu yang mudah, apalagi punya arti. Jadi secara cepat orang sudah tahu artinya untuk apa. Border dan spacing ini memang efektif dalam menampilkan group information. Jadi memang disarankan kalau Anda membuat border dan spacing. Sound should be audible and distinguishable. Jadi kalau ini yang berkaitan dengan suara. Jadi memang harus ada suara juga kalau misalnya untuk yang kaitannya dengan animasi dan sebagainya. Research proper kalau kontras teknik when design on interface yellow on black blue on white is fine. Yellow on green or white is no no. Jadi ini tergantung. Ini untuk mendapatkan color contrast ini Anda boleh cek di internet. Itu ada satu web yang menyediakan tentang color contrast waktu kita mendesain. Jadi Anda boleh gunakan itu. Jadi gunakan color contrast teknis untuk mendesain web. Jadi mendesain suatu web dengan warna-warna tertentu itu memang ada panduannya untuk color contrast. Jadi memudahkan ibarat waktu desain itu warnanya cocok ini. Kalau pakai warna yang lain itu tidak akan cocok. Tidak matching. Anda boleh cek aja color contrast teknik. Saya cek dulu di Google ada ya. Template ya. ini termasuk nih. Jadi ini tips untuk UI UI desain color and color matching teknik. Jadi ini yang bisa dipakai. Jadi ada warna-warna yang dipakai. Misalnya untuk giant goldfish ini ada lima warna yang bisa kita gunakan sebagai padu-padannya. Jadi nggak bisa sembarang juga warna yang kita gunakan. Kalau misalnya OCN5 berarti kita pakai yang mode gini warnanya. Kalau yang OCN5 yang ini Tera True Provoking misalnya. Dan seterusnya. Ini semuanya ada. Jadi Anda bisa lihat juga di Adopt Scalar CC Web Application. Jadi ini untuk melihat kecocokan dari warna. ini banyak juga material UI yang bisa kita cek. Jadi untuk warna memang ada tekniknya. Jadi kita harus menyesuaikan color contrastnya. Silahkan Anda coba cari saja. Ini untuk UI Design Color. Kemudian kaitannya dengan memory. Memory ini memang sangat penting apalagi kalau kita bisa mengingat. Kalau disini contohnya mengingat wajah seseorang atau mengingat nama seseorang. Kalau saya jarang mengingat orang. Agak susah mengingat. Kadang-kadang nama hari ini hafal besok sudah lupa. Ini first encode and then relative knowledge. We don't remember anything everything. It involves filtering and process what is a 10 to. Contact is important as how we remember. Jadi memang konteks itu sangat penting bagaimana kita mengingat. That is where, when, how, and so on. Jadi memang kaitannya memang harus kita memasukkan unsur memory dalam mendesain. kemudian tentang processing in memory. Processing in memory, encoding in first of memory, kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan memory. Sekarang kita tanya-tanya dengan belajar memory apa sih? Tentunya berkaitan dengan waktu web kita kita desain, atau mungkin aplikasi kita desain, ini akan menjadi satu perhatian, kemudian akan diingat selalu. modelnya kayak gitu lah kalau kita bikin cerita. Karena saya tahu tadi aplikasinya kayak gini, tampilannya kayak gini, itu ada satu unsur memory yang masih melekat di dalam unsur kognitifnya kita. Anda kan pasti pernah coba, misalnya saya suruh Anda buka sebuah web, kemudian Anda download, kemudian Anda ajarkan lagi ke orang lain. Pasti Anda punya unsur untuk mengingat yang pernah Anda lakukan, aktivitas yang pernah Anda lakukan, oh webnya kayak gini tampilannya, kemudian Anda ingat, oh ada button ini saya klik, Anda klik lagi, dan aturan dan prosesnya itu Anda masih ingat, itu yang penting. Jadi di unsur kognitif itu yang bisa memudahkan agar kita mengingat prosesnya. Jadi jangan bikin satu web atau satu aplikasi yang prosesnya panjang dan bikin orang susah mengingat. Misalnya habis input ini, lanjut ke ini, tapi tombolnya harus di next-kan dulu atau di apakan dulu, habis itu jadi ujung-ujung orang bingung, tadi apa langkahnya ya? itu kurang bagus dalam hal desain. Jadi untuk tampilan desain yang memanfaatkan memory processing ya, processing in memory, itu adalah di mana tampilannya itu mudah, easy, easy to use. Jadi orang bisa mengingat tampilannya, bisa ingat cara menggunakannya. konteks is important. Konteks efek the extent to which information can be subsequently retrieved. Jadi ini memang sangat penting kalau Anda membuat satu konteks di satu desain kita. Kadang ini can difficult for people to recall information that was encoded in a different context. Misalnya contoh, you are on a train and someone come up to you and say hello, you don't recognize him for a few moment, but then realize is one of your nebok. Kadang-kadang kita juga gini, kita berada di satu tempat, misalnya katakanlah saya pergi ke Sintang, makan di rumah makan, karena capek, kita makan dan lapar. Tak tahu ada orang di belakang itu lepuk. kita bilang, halo, selamat jumpa. Mungkin waktu awal-awal kita lihat, siapa ya? Tapi setelah pikiran kita agak tenang sikit, ini kan tetangga saya. Ini sama ceritanya. Tapi relay, ini salah satu nebokmu. Anda hanya selesai melihat nebokmu di hal dari apartemen dan melihatnya dari kontak, membuatnya difficult. Ini karena apa? Karena kita jarang lihat dia mungkin. Jarang. Tapi kita tahu. Cuman karena mungkin ketemunya itu frekuensinya itu tidak banyak, mungkin kita mengingatnya agak lambat. Coba kalau misalnya tetangganya ini sering ketemu, hari-hari ketemu. Apa sih kita kenal? Jadi ini mungkin pengalaman. Ini yang kita namakan dengan konteks is important. kemudian aktivitasnya try to remember the date of your grandparent birthday. Apakah Anda mengingat bahwa tanggal ulang tahun dari kakek Anda atau nenek Anda? Saya saja tidak apal. Try to remember the cover of the last two book you read. Ini saya terus terang buku yang baru saya selesai baca adalah buku Interaction Design. Satunya lagi buku tentang Swamp Intelligent. ini karena tadi kan sebelum ngajar saya baca dulu. Kalau Anda saya tanya apakah buku yang Anda baca itu sebutkan dua buku yang Anda baca terakhir. Mungkin agak sulit untuk diingat kalau saya masih ingat karena tadi masih fresh. Which was easy? Ternyata buku lebih gampang kita ingat ketimbang tanggal lahir kalau saya karena saya enggak apa lagi ini. People are very good at remembering visual issues about things. Jadi memang Anda lebih gampang mengangat sesuatu yang dalam bentuk visual. For instance the color of item, location of object, and marks of object. misalnya kalau disini Anda menghapal cover buku. Mungkin kalau ditanya Anda membaca artikel apa sih? Misalnya Anda suka baca-baca apakah artikel yang terakhir Anda baca? Anda masih ingat. They find it more difficult to learn and remember arbitrary material, example, birthday and phone number. Saya terus terang, birthday and phone number memang agak sulit untuk kita remember. Kecuali tanggal tertentu, momen-momen tertentu. Misalnya tanggal lahir kita sendiri, masa Anda apal? Phone number sendiri, masa Anda apal? Minimal satu nomor. Saya punya tiga nomor, tapi yang saya apal cuma dua nomor. Satu nomornya saya tidak apal karena itu kartu internet. Kemudian recognition versus recall. Ini common best interface required for user to recall from memory a name from possible set of 100 of name. Jadi bagaimana kita mengenali beda dengan cara kita memanggil. Jadi mengenali dan memanggil itu berbeda. jadi ada beberapa interface berupa common base yang dipakai oleh user untuk memanggil memori dari 100 nama yang mungkin. Misalnya graphical interface provide visual base option misalnya dari sisi menu icon. Jadi memang lebih gampang kalau Anda bikin menu ataupun icon menggunakan yang umum yang sudah digunakan. Jadi gampang kita ingat. Oh ini apa? Web professor provide types and history list of visit URL that support recognition memory. Jadi setiap web itu memang sudah ada recognition memory. Kenapa? Karena setiap kali Anda berkunjung ke satu web itu pasti ada jejak historinya. ini kita simpan. Nah the problem with the classic 7 plus minus 2. People intermediate memory capacity is very limit to 7 plus or minus 2. Jadi ini memang teori how much information people can remember. ini memang kita kalau membuat satu desain memang sulit ya gampang-gampang sulit lah kita mendesain sesuatu dimana orang itu kalau misalnya menggunakan aplikasi kita itu gampang mengingat itu lah bikinnya sesuatu. Kalau sesuatunya dalam bentuk visual nyata misalnya saya buat kue misalnya kue kering gitu ya saya buat kue kering orang ingat orang ingat kue kering saya itu gimana ya saya bikin lah buat kue kering tapi bentuknya macam ini pulpen misalnya saya bikin lah kue kering model pulpen misalnya orang pasti ingat wah kalau kue kering model pulpen berarti ini pasti barang buatan saya kue buatan saya misalnya biasa orang untuk membutuhkan sesuatu yang unik dan mudah diingat mereka pasti membuat sesuatu yang unik yang orang tak ada nah itu memang dikatkan lagi ke sini karena unsur kognitif itu kita harus bisa membuat orang itu mengingat apa yang sudah kita desain has been applied in interaction design when consider how many options to display ini bagaimana kita menampilkan tampilan kita optionnya contoh when creating an interface should be designer present only seven options on a menu apakah kita hanya menampilkan tujuh option dalam sebuah menu menampilkan tujuh ikon dalam sebuah toolbar atau hanya tujuh ballot dalam sebuah list atau hanya menampilkan tujuh item dalam pulldown menu atau kita menampilkan tujuh tab dalam webpack not necessary misalnya dikasih warna kayak gini jadi ini hanya seven ini jadi top ini harus anda coba jawab jawab jawabannya people can scan list of ballot tab and menu item that for the one they want they don't want to have to recall from the memory having only heard or seen them so you can have more than nine at the interface for instance history list website visit jadi untuk yang sudah dikunjungi segala itu memang kita simpannya di histori sometimes a small number of items is good jadi ada juga kalahnya item yang dikit itu menjadi yang baik for example smartwatch display mungkin kalau anda lihat disini kita lihat di tampilan misalnya kalau anda suka belajar di Shopee seperti ini tampilan Shopee ini 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 kan banyak ikon-ikon ini ikonnya 1,2,3,4,5 ada 10 apakah ini bagus ikonnya kalau ikonnya kayak gini kategorinya banyak malah ada scroll lagi apakah ini sudah termasuk yang mudah kita ingat terus terang saya lebih ingat waktu klik yang fast sell karena sering begitu masuk Shopee saya klik fast sell kalau tidak Shopee tanam itu yang selalu saya ingat itu modelnya kalau ini hanya tampilan saja jadi tampilan ini ini model kategori dalam bentuk ikon dan ikon itu memudahkan untuk kita melihat dan kita punya persepsi misalnya kayak jam tangan kita klik jam tangan ini seperti ini ini satu row ini ada 1, 2, 3 ada 6 ada 6 lebih gampang kita lihat waktu kita scroll ke bawah kayaknya ada yang cantik tadi ini yang satu rownya isi 5 itu contoh saja jadi depend on task and available screen as that ini tergantung dari task dan screen yang available jadi kalau ini tampilannya di desktop ini tampilan di desktop saya wajar kalau bisa dapat banyak tapi kalau misalnya kita belanjanya di kita lihatnya di smartphone mungkin tampilannya lebih kecil dan tidak banyak yang ditampilkan jadi ada page yang untuk more biasanya ada buat more jadi tidak di loading semua full pasti ada yang disembunyi dikit kemudian personal information management is a growing problem for many user personal information ini saya akan risikan juga kalau kita sembarangan ngisi kalau di Sopi mungkin karena kita sering belanja memang kadang-kadang kita memasukin beberapa personal information pada saat kita registrasi cuman kita juga mesti hati-hati juga karena ini memang data pribadi karena ada beberapa data pribadi kita yang memang tidak boleh di-publish tidak boleh walaupun tersimpan di webnya jadi memang ini penting personal information management jadi kalau Anda sudah punya ini pasti datanya besar accumulate a fast number of document image music file video clip email attachment bookmark and so forth where and how to save them all them remembering what they call and what dan sebagainya ini makin banyak jadi memang ini jadi satu kendala juga kalau misalnya kita bermain di banyak dokumen banyak gambar musik video clip dan email dan sebagainya ini personal information management kita nah di Bergman and Whittaker 3 independent process model to help people manage their staff how to decide what staff to keep how to organize it when storing which strategy to use additive it later ini ada 3 strategi interdependent process model dari Bergman ketakanya dengan personal information management the most common approach is use folder and naming jadi untuk yang hal ini dibuatnya dalam bentuk folder folder untuk menyusunnya strong preference for scanning across and within folder when looking for something search engine only helpful if you know the name of the file untuk memudahkan kita management ini dokumen image kalau saya orangnya berantakan kalau Anda lihat di dokumen saya kalau di mata kuliah saya semuanya rapi tapi kalau Anda lihat di dokumen campur tempur ini tidak rapi namanya tapi kalau Anda lihat di dokumen ini yang kita namakan dengan kerapian misalnya di subcomputing ini modulnya kemudian di misalnya di mata kuliah computer vision ini modulnya rapi kemudian misalnya di robotika ini modulnya rapi lagi ini modelnya gitu itu namanya personal folder di dalam folder ada folder lagi ini terkait dengan Apple Spotlight Search Tool ini di dalam aplikasi atau di dalam Apple itu memang ada satu tool namanya Apple Spotlight Tool untuk mencari file di Windows ada juga misalnya ini tinggal kita ketik aja misalnya file apa itu tinggal searching cuma biasanya harus di indexing dulu jadi file-file kita itu semuanya harus di indexing termasuk video dan sebagainya kemudian memory load online mobile and phone banking now require users to provide multipase of information ini penting karena di transaksi online itu memang banyak sekali yang kita gunakan apalagi kalau sudah menyangkut data perbankan misalnya kalau kartu kredit atau virtual bank account atau menggunakan transfer bank maka yang bisa kita ngisikan itu kode post tanggal lahir dan sebagainya sebagai untuk autentikasi untuk tambahan autentikasi tujuannya untuk security jadi di dalam web nanti kalau Anda mengembangkan sebuah e-commerce kalau bermain dengan virtual bank account Anda buat koneksinya ke virtual account atau koneksinya kalau bayarnya pakai Alfamart Indomaret gunakan IPI itu IPI yang dipakai untuk bayarnya di Indomaret ataupun Alfamart termasuk juga kalau yang bayarnya kartu kredit tentunya web Anda harus punya sertifikasi jadi tidak sembarangan juga karena harus ada sertifikasi karena kalau orang transaksi memang harusnya secure pagi kalau misalnya kita menggunakan kartu kredit kan harus mengirimkan 3 digit terakhir 3 digit yang belakang kartu kredit itu VVC number itu harus kita masukin itu jangan sampai diambil sama orang yang tidak betul-betul itu bagaimana kita desain itu harus kita pikirkan juga tentang security kemudian digital forgetting bagaimana kita melupakan digital forgetting when might you wish to forget something that is online when you break up with your partner kayaknya Anda bisa putus efisional painful to reminder them through self social media and so on jadi ini kayaknya ini kalau orang putus cinta secara digital jadi waktu Anda putus cinta dengan pasangan Anda terkaitnya dengan emotional painful katanya jadi foto-foto social media yang berkaitan dengan partner Anda pasti Anda block lagi ini saya guess why harfiz deleting digital context for example making photo for x into an abstract collection jadi yang mantan-mantan itu disimpan ke abstract collection ini khusus yang suka melupakan mantan ini bolehlah kemudian memory edge ini sense cam kemudian ini untuk merestore data memori kita ini bisa kita lihat banyak sekali aplikasi ataupun software ataupun wearing device yang bisa kita gunakan untuk sebagai memory edge ini contoh untuk sense cam ini kalau kita ingin melihat sesuatu sekarang trend yang terkarang ini adalah model pen kamera mungkin Anda pernah lihat pen namanya pen CCTV ini saya pengen beli ini jadi modelnya bentuk pen daripada pakai kamera kita pegang itu kan kelihatan ini sudah ada harganya murah juga ini yang mahal 3 juta 6 juta kalau di Sopi ada yang murah 75 ribu boleh ini dibeli jadi ini untuk CCTV jadi bisa kita pakai untuk sense cam design implication reduce cognitive load by avoiding long and complicated procedure for carrying out task ini untuk mereduksi kognitif design interface that promote recognition rather than recall memang waktu kita mendesign interface memang kita harus fokusnya di recognition ketimbang kita memanggil record jadi recognition yang paling penting dalam unsur kognitif untuk design interface kenapa karena pengennya web ini kita buat jadi orang udah tau ini web ini untuk apa sih oh web ini apa sih itu recognition namanya kalau Anda bikin web tampilannya kayak gini ini web apa ya web hacking web commerce web untuk apakah ini masih raba-raba ini bingung jadi bikin web itu orang udah tau isinya itu untuk apa jadi itu untuk recognition profile user with various way of labering digital information to help them identify it again for example folder kategori flagging and time stepping jadi ini memang ya kalau baginya memang di desain kita nanti menyediakan agar user ini bisa memberikan label informasi misalnya dari folder nanti ada foldernya kalau blog lebih bagus ada foldernya ada kategorinya pertanggal dan sebagainya ada pewarnaan flagging timestamping dan sebagainya kemudian ada kaitannya dengan learning ini dari kognitif untuk sisi learning involve the accumulation of skill and knowledge involving memory ada dua tipe utama katanya incidental learning contohnya recognizing people face what you did today kalau saya sudah lupa tadi ada mahasiswa datang ke saya siapa itu namanya incidental learning kemudian ada intentional learning for instance studying for exam learning to cope ini intention kalau Anda ini sudah termasuk yang intention bukan incidental lagi intention kenapa karena Anda wajib belajar IMK jadi belajar mata kuliah IMK berarti ini intentional learning intentional learning is much harder memang susah banyak teknologi have developed to help for example multimedia animation and VR jadi memang sudah banyak teknologi yang dipakai untuk membantu kita belajar learning people find it hard to learn by following instruction in a manual jadi memang kalau Anda bermainnya di teknologi multimedia animasi VR dan sebagainya apa lagi untuk learning intentional learning memang kita kadang-kadang sulit walaupun sudah ada manualnya people prefer to learn by doing ini penting ini boleh jadikan caption boleh di instasori people prefer to learn by doing kenapa karena kita lebih prefer untuk belajar dengan cara kita melakukannya sendiri dengan praktek jadi ada juga kelas saya kemarin yang robotik ada sebagian yang online ada sebagian yang on-site saya bilang lebih baik memang on-site kenapa karena kalau robotika Anda tidak praktek langsung Anda akan susah susah mengenali paling nanti membaikannya lewat di awang-awang jadi lebih prefer learn by doing kemudian design implication design interface that encourage exploration karena ini memang bisa memicu untuk kita melakukan eksplorasi kemudian design interface that constraint and guide learner jadi bisa memandu orang yang mencoba design kita dynamically linking concept and represent can facilitate the learning of complex material jadi ini memang ada kaitannya dengan fasilitas dalam bentuk complex material kemudian terkait reading speaking and listening it isi where people can read listen and speak different jadi ini lebih gampang kalau Anda membaca mendengar atau berbicara jadi kalau Anda belajar saja belajar bahasa inggris kalau Anda ngandalkan membaca saya yakin untuk conversation Anda pasti sulit listening paling ini hanya membuat Anda itu lebih menangkap dibandingkan dengan reading karena reading itu memang lebih gampang karena kita cuma baca tapi kalau speaking itu adalah hal yang memang sulit saya ini ngajar sampai speaking bahasa Inggris karena saya lagi belajar saya reading sekaligus speaking tapi listening nggak ada jadi saya melakukan dua hal reading dan speaking tapi saya lakukan bersamaan pada saat saya ngajarnya di sini di sini dikatakan listening require less cognitive effort than reading of speaking this lesson have difficulty understanding and recognition memang lebih susah kalau kita membaca kenapa karena ada beberapa kata yang mungkin Anda tidak ngerti kalau speaking tinggal ngomong saja application terkait dengan application ada beberapa interface yang sudah dimasukkan ke dalam perangkat misalnya google voice seri dan alexa speed output system use artificial generally speech dan sebagainya ini termasuk aplikasi pernah pernah menggunakan google doc saya pernah nulis google doc itu bisa kita gunakan untuk ngetik misalnya seperti ini saya tampilkan ke Anda google doc saya buat dulu sebuah google doc kemudian kemudian disini saya tambahkan tools voice typing jadi saya mau ngomong kemudian nanti otomatis ngetik gitu disini saya buat language nya Indonesia misalnya ini posisi kursus sini saya buat disini 24 saya ngomong interaksi manusia dan komputer sudah terketikan ini saya tidak ketik walaupun ada beberapa yang mungkin bahasa Indonesia saya dianggap bahasa Inggris jadi ini ada beberapa yang miss tapi kalau kita berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik ini akan dapat hasilnya lebih baik kalau saya ngomong bahasa Inggris interaction design bisa kan kami cik terima ini ini harus diganti bahasa Indonesia ini saya lupa ini saya ulang lagi misalnya belajar interaksi manusia dan komputer ini ini adalah contoh bahwa saya melakukan ini menggunakan voice user interface jadi memudahkan kita menulis dalam teks menggunakan speech ini bisa dipakai di chatbox juga jadi kalau lebih dapangnya seperti itu desain implikasinya speed based menu and instructions should be short jangan terlalu banyak tampilannya seperti tadi di sini untuk speed saya cuma gunakan tombol ini jadi waktu di klik saya tinggal ngomong tinggal ngomong ini sudah muncul action action itu perlu waktu kita ngomong intonasi itu pengaruh seperti tadi saya ngomongnya cepat jadi agak bingung karena dia butuh proses jadi usahakan ada jedah kalau misalnya kita buat yang seperti ini they are hard to understand than human voice bagi manusia orang ngerti tapi komputer enggak ngerti karena kita ngomongnya cepat apalagi kalau saya ngomongnya pakai musik rap itu lebih parah lagi dia enggak ngerti provide opportunity for making text large on screen ini bisa juga kita lakukan kemudian kaitannya dengan problem solving planning reasoning and decision making jadi all this process info reflective cognition thinking what about to do what the option are and the consequence jadi waktu kita mendesain sebuah produk sebuah aplikasi sebuah mobile apps ataupun desktop base gitu ya apa sih proses untuk problem solvingnya planning reasoning dan decision making kita harus pikirkan apa yang akan kita lakukan apa opsinya dan apa konsekuensinya jadi ini memang harus ada kaitannya ya dan disini banyak sekali hal yang perlu kita gunakan sebagai artifak contohnya peta maps book pen and paper dan sebagainya jadi ini banyak sekali ya ada skenario juga ya ini biasanya waktu kita mendesain jadi waktu kita desain ya terkait dengan decision making adalah memang grand design kita ya waktu kita membuat dalam conceptualizing interaction design itu kan memang ada apa ya ada hal-hal yang memang kita butuhkan sebagai requirement nah itu yang kita kaitkan dengan decision decision making apa kemudian decision implication provide information and help that are easy to access for people who wish to understand more about how to carry out an activity more effectively for example web searching jadi provide information and help packs jadi kita buat sesuatu itu yang lebih gampang contohnya adalah web searching use simple and memorable function to support rapid decision making and planning jadi memang diharapkan kita membuat sesuatu yang simple ya menggunakan fungsi yang mudah diingat dan simple support untuk mengambil keputusan yang cepat itu yang dibutuhkan contohnya kayak ini ya ini kan satu tombol yang simple ya jadi satu tombol simple sekali ini udah udah bagus dilemanya ini ada satu dilema juga ya making it worse for people to make own decision because they are becoming risk adverse ini dari Gartner and Davis jadi ini termasuk penelitian yang masih segar ya 2013 13 oleh Gartner katanya the app mentally is making it worse for people to make their own decision because they are becoming risk adverse instead they are now rely a multitude of apps jadi ada banyak multitude of apps increasing and seriously they are unable to make decision by themselves artinya dia bingung ya mungkin outputnya tau banyak gitu ya tau gimana they need to research look up under getting under opinion of social and comparing notes jadi ini ada beberapa apps yang memang bisa menjadi satu dilema ya dimana orang itu yang awalnya mudah untuk memberikan decision sekarang jadi agak sulit untuk memberikan decision karena tampilannya mungkin banyak kemudian dia membuatnya itu makin jadi lebih rumit gitu ya sehingga dia butuh opinion nah ini ini banyak contohnya ya ini kalau contoh dilema ini did it happen when you deciding which university or school to attend apakah Anda menyesal sudah memilih STEMI Putianak sebagai kampus Anda untuk kuliah ini ini sulit untuk dijawab ada yang menyesal tapi terpaksa ataukah memang saya memang mau masuk kuliah STEMI gitu kan ini jawabnya Anda sendiri dan itu tidak bisa di di terka ya karena saya juga nggak bisa nerka diri Anda ya jadi ini did it happen to you when deciding which university school to attend saya pengennya masuk ke kepolisian tapi udahlah masuknya ke STEMI saya pengennya masuk ke perbuan tinggi negeri tapi udahlah masuk STEMI ini banyak yang kayak gini itu dilema tapi ini kembali lagi pada diri Anda Anda sudah kuliah di STEMI berarti Anda beruntung kenapa kalau Anda kuliah di tempat lain nggak ketemu saya nggak ketemu mata kuliah IMK nggak ketemu tentang tulisan ini nah kan gitu ya jadi dilema kan dilema jadi kalau sudah ambil kelas saya dilemanya ketemu kalimat ini oke framework kognitif jadi kognitif ini juga punya framework ya jadi Anda saya kaget nih begitu saya lihat oh ada kognitif framework memang betul ya karena framework itu bisa dipakai untuk menjelaskan dan memprediksi user behavior contoh yang ini ya kognitif ini yang termasuk ini ya ada kepuasan pengguna itu juga bisa masuk kategori kognitif framework ya contohnya kayak yang ini yang kemarin ada yang sidang itu dia tentang web call web call 4 web call ini adalah metode pengukuran kualitas website berdasarkan prestasi pengguna akhir ini jadi ada yang ngambil topik tentang web call ini bisa kalau Anda kuasai statistik jadi ini tapi ini kebanyakan sih anak SI yang ngambil jadi ini termasuk yang di bidang framework kognitif karena framework web call itu ada tiga dimensi dengan satu variable dimana masing-masing dimensi itu ada indikator indikatornya itu ada yang 8 ada yang 9 dan itu sudah standar tujuan apa untuk memprediksi kepuasan dari pengguna jadi kualitas dari suatu web atau suatu aplikasi dilihat dari sisi kepuasan mahasiswa misalnya kepuasan pengguna itu bisa based on teori NBFUR fokus on mental process to take class karena kalau Anda lihat di framework web call itu memang dia fokus fokus kalau di sini saya lihat dulu tidak nampak misalnya ini kategori usability easy to learn or operate interaction with the site is clear and understandable the site dan sebagainya jadi ada banyak sekali indikatornya ini web call 4 ini dia ini indikatornya tidak nampak cari agak besar nah ini nah ini adalah user satisfaction kepuasannya ada 3 dimensi ini jadi usability quality information quality service interaction quality jadi ada 3 dimensi nah 3 dimensi ini masing-masing ada indikator ini indikatornya indikatornya ini nanti diukur menggunakan statistika nah itu termasuk di bagian di cognitive framework kenapa? karena kita meliwai termasuk juga ini 7-6 framework ini juga untuk analisa ya analisa apakah web kita ini bagus gitu nah ini jadi untuk customer interface itu ada 7 7C yang bisa kita ukur jadi ukur konteks konten community commerce connection customization dan communication ini ada petanya pemetaannya mana ya ada mapping ini bisa kita analisis web-based ini analisis of web-based using the 7-6 framework as reference ini bisa ini pemetaan jadi kalau kita mau analisis sebuah website gitu Anda bisa menggunakan ini karena ini berkaitan dengan customer interface ini di bagian desain ini bisa jadi judul skripsi tapi ini untuk analisis bukan mendesain ya analisis desainnya jadi waktu kita ini ini ada sebuah web nih kita coba analisis apakah tampilan ini sudah sesuai dengan customer interface kita yang kita mau jadi kita ukur apakah memang sudah sesuai dengan 7-6 dia arahnya kemana itu bisa tapi bukan merancang web e-commerce menggunakan framework 7-6 itu sekeliru itu yang mau diluruskan itu keliru jadi sebenarnya 7-6 itu untuk kita menanalisis kemudian mental proses user develop an understanding of a system through learning about and using it ini bagaimana kita memahami satu sistem melalui cara kita belajar dan menggunakannya knowledge is sometimes described as a mental model how to use a system what to do with unfamiliar system or unexpected situation kadang-kadang people itu membuat penalaran menggunakan model mental dan bagaimana dia menyelesaikan permasalahannya menyelesaikan tugasnya dari atas itu menggunakan mental model model mental model dari Craig itu sudah lama memang tahun 43 internal consumption of some aspect of the external world and I bring prediction to be made jadi intinya dia membuat satu model yang orang lihat orang gunakan itu langsung tahu cara menggunakannya jadi tidak terlalu ribet untuk menggunakan aplikasi kita jadi bikin modelnya itu kayak gitu kita kalau bisa buat itu ada internal construction yang memudahkan kita untuk menggunakan design kita jadi ini dengan cepat pertama Anda bisa mengatur termometer termometer itu termo apa ya untuk pemanas to be in high darkness jadi bikin dia panas jadi ada termostat untuk sensor jadi sensor nah kemudian apakah Anda mengaturnya sesuai dengan temperaturnya itu tergantung Anda karena biasanya kita tidak penemus dingin kalau misalnya Anda pulang ke rumah dan lapar Anda melihat dalam satu lemari es kemudian yang Anda lihat itu hanya pizza yang belum dimasak uncooked pizza Anda memasak oven Anda memasak sampai 375 dek pertama jadi ini intinya Anda langsung memasukkannya ke dalam oven kemudian kasih dengan derajatnya tinggi dengan cepat ini akan jadi lebih hangat lebih cepat hangat orang barat makannya pizza kalau kita lihat ada ketemu Indomie kita masak Indomie lebih cepat ini sesuaikan topik heating up the oven that is the monster control karena di dunia barat itu memang karena ada cuaca dingin mereka pasti mengandalkan satu sensor sensor itu tujuannya untuk smart home bisa juga pemanas ruangan pemanas air semuanya sudah ada serba di situ mereka pasti buat option kemudian error nose mental model pasti ketemu juga error lot of people hit the button for elevator and pedestrian crossing at least twice pernah gak merasakan nih anda naik ke elevator atau pedestrian crossing at least twice paling tidak itu dua kali why think it may make light change faster or ensure elevator misalnya ini ada button untuk night lift ke atas orang udah nekan tombolnya naik ke atas kan nunggu ya tapi ada orang lagi datang nengok lampunya seder nyala tapi ditekan lagi itu kadang-kadang bisa dikatakan seperti itulah tapi gak error what kind of mental model do user have to understanding how interactive design device walk nah atau oleh Norman tahun 83 katanya dia poor user kadang-kadang gak berpikir lagi atau confused based in analogi and support definition ini tergantung dari perilaku juga sih how can UX be designed to help people build better mental model clear and easy to use instruction jadi memang kalau anda menerisai sesuatu ya tolong buat ini clear and easy to use instruction ya kemudian appropriate tutorial and contextual sensitive guidance kalau bisa ada provide online video and chatbot window when needing help transparansi afford affordance to what action on interface allow misalnya swiping clicking and selecting ini anda boleh pikirkan mana yang boleh di klik mana yang di selecting mana yang di swiping mana lebih enak kalau di smartphone enaknya pakai swipe swiping ada yang mode klik ada yang mode selecting ini kan lebih repot yang saya lakukan sekarang ini adalah selecting kalau swipe itu dari bawah ke atas kalau saya ini tidak bisa kalau ini saya klik ini klik klik interface antara user dan interface itu ada gap katanya growth of execution ada juga growth of evolution oke ini jadi kalau growth of execution how do I use this system kita tanyakan kepada dunia kalau untuk evolution what the current system stat itu yang kita tanyakan pada user ini bagaimana kita menjembatannya the growth ini modelnya bagus juga tahun 86 boleh dipakai untuk kognitif nah kaitannya dengan information process memang conceptual human performance in metaphor term of information process stat kita mulai dari encoding comparison response selection response execution baru bisa keluar output output jadi ada 4 stack encoding comparison response selection response execution ini untuk information processing jadi Anda terima satu informasi kita encoding kita compare kita response selection kita eksekusi baru jadi output kadang-kadang manusia ini sedang dapat informasi encoding tapi dia tidak compare langsung di eksekusi itu bahaya itu penyebar hoax itu bahaya jadi sesuatu itu jangan langsung Anda eksekusi Anda langsung encoding dulu kita compare dulu benar gak nih kita response reaction benar gak nih kemudian kita eksekusi itu baru jalannya benar limitasinya based on modeling mental activity that happen inside the head banyak banyak batasan dalam membuat modeling mental activity dan seterusnya kemudian distribut kognitifnya ini concern pada fenomena antara individual artifact internal external representation nah information ini bisa kita transformasikan melalui media yang berbeda bisa ke komputer display paper dan heads ini bisa distribut cognition ini contohnya cognition system untuk ATC Anda bisa lihat jadi di cockpit pilot itu memang sudah ada kognitif sistem untuk ATC jadi dihubungkan ke cockpit jadi di cockpit dengan menu traffic controller itu bisa kita lihat ada hubungannya ini mode kognitif what information distribut problem solving that takes place kemudian ada verbal non-verbal dan seterusnya kayaknya ini bisa kita lanjut silahkan Anda pelajari bagaimana unsur kognitif ini sangat penting dalam kita melakukan desain interaction yang terima terima